Oke guys, kali ini kita akan showcase Fruit Mythical Smoke Karena kita kenapa nge showcase Fruit ini guys Karena Fruit ini tuh bagus-bagus banget buat ngegrinding di si satu bagi pemula guys Karena bukan masalah dia tipologinya doang guys Tapi masternya tuh pun cuma sampai level 50 Dia sudah bisa memakai semua skill Dan semua skillnya ini tuh memberikan damage yang lumayan guys ke NPC guys ya Bagi kalian guys ya, yang belum tau atau baru pemula banget Di mana guys ya? Oh ya, di Block Street ini guys Bagi kalian yang masih pemula Kusaran kan pake Fruit ini Harganya murah tapi buat grinding bagus Karena dia tuh tipologia guys Yang seperti gue bilang awal, dia tuh buahnya tipologia guys Apa itu tipologia? Bagi kalian yang belum tau, tipologia adalah buah yang ketika kita diserang oleh NPC Seperti kebal guys, seperti kayak Duke, Magma, Light, dan banyak lagi guys ya Nah, kita tester kepada Jungle Pirate level 1900 Nah, kita gak kurang sama sekali guys ya Jadi bagus banget guys Nah, itu adalah yang dinamakan tipa buah logia Kebal terhadap NPC ya guys ya Langsung aja, kita showcase skill-skillnya guys ya Skill pertama itu Kayak gini guys ya Efek-efeknya bukan efek sih Kayak semacam visual Bukan visual juga sih Ya, pokoknya kayak skill aja guys Nah, ini kita teken guys Ajebret Nah, itu Oke, cuy, tanpa bahasa basi Langsung aja kita review skill satunya dulu guys ya Skill satunya tuh seperti dia menghentakkan kakikinya ke bumi Seperti ini guys ya Ajebret Nah, mantep guys ya Coba kita teken apa yang terjadi guys Oh, sama aja co Tidak ada bedanya guys Nah, langsung aja kita lanjut ke skill 2 guys Smoke Blast Kita lihat seperti apa guys Smoke Blast ini guys Oh, dia kayak Gimana guys ya Skillnya tuh kayak ada racun-racunnya gitu guys Pas kita keluarin tuh langsung dia masih kena serang nih Kayak ada kayak paku-paku gitu Tuh Wah, anginnya angin tajem-tajem guys Nah, langsung aja sabarnya udah sekarang Anjir, bunuh aja lah Nah Kita langsung aja nge-review Skill yang ketiga yaitu Smoke Liberation Nah Ini pokoknya Lumayan bagus juga guys Ketika kalian kumpulin semua NPC-nya ya Nah, jebret Kumpulin semua NPC Sini, sini, sini Kita kumpulin tiga aja dulu kali ya Nah Sini bre Nah Anjir, kejauhan woy Sini, nah Kita langsung aja menggunakan Smoke Liberation Langsung terpental semuanya guys Dan Abis di skill itu sih paling enak nih guys Skill keempatnya guys Yaitu adalah Smoke Bomber Skillnya paling enak buat grinding-grinding di C1 guys Karena Skillnya bisa terbang dan bisa nge-damage Nah Seperti ini guys Kita langsung aja kasih lihat skillnya seperti apa Akhir jatuhin awan kayaknya Ke bawah guys Dan ini akan memberikan damage kepada NPC guys Nah Seperti NPC ini Boom Boom Damagenya juga pedih ya guys ya Tapi susah aja Kameranya kita keatasin dulu guys Nah Biar lebih gampang ya kan Nah guys Kita tinggal gini-ginin aja co Udah Sambil kita Abis kita kumpulin Kita gini-ginin aja terus Langsung Jungle Pirate-nya Langsung turun guys Karena ini skillnya bisa terbang Sampai kapanpun ya guys ya Kayaknya sih tidak Tidak ada batasnya guys Jadi mau kalian terbang-terbang Terus sambil grinding Juga gak apa-apa guys ya Nah Jadi Itulah Ruid yang Menurutku lumayan overpower Untuk grinding di C1 Karena harganya murah Apa lagi ya Mastery-nya pun gampang Dinaikinya Sampai Cuma sampai level 50 guys Masa kalian gak sanggup ya kan Habis itu dia Tipe buahnya Tipe buah lagi ya Seperti kayak Dog Yang tadi kusebutkan guys Kebal NPC ya kan Tapi gak Semuanya kebal guys Kalau NPC-nya punya Kayak skill-skill Atau punya haki Gak kebal sih kayaknya sih Tapi kita belum coba ya guys ya Nah Mungkin segitu saja Nge-showcase Fruit Atau nge-review Fruit Dari Aku Jadi kalau kalian ada yang bingung Atau nge-request Bang Review Fruit ini bang Atau nge-showcase Anjir Belibet banget Nge-showcase Fruit ini Langsung aja Komen di kolom komentar Di bawah ya guys ya Bagi kalian yang masih bingung Insya Allah nanti aku jawabin Satu persatu ya guys ya Kalau gak ada yang komen sih Anjay Oke Aku Kapten Rwokemar Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye